Sama halnya dengan Persebaya Surabaya, Sang Lawan, Arema juga kehilangan penyerang andalannya, Carlos Fortes karena akumulasi kartu kuning. Mustakim menilai hal ini sebagai salah satu keuntungan bagi timnya. Saya pikir tanpa Fortes sedikit menguntungkan, selama ini dia sering diandalkan, hampir di setiap pertandingan bisa mencetak gol. Tentunya, dengan tidak mengesampingkan pemain lain, saya pikir semua pemain yang diturunkan Arema akan berbahaya kalau kita sedikit lengah, tandasnya. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Persebaya lebih sedikit memenangkan pertandingan ketimbang Arema. Persebaya memberikan kekalahan kepada Arema yang tidak dirasakan Singoedan selama lima bulan. Catatan tak terkalahkan Arema FC di 23 laga beruntun akhirnya dipatahkan Persebaya Surabaya yang menaklukkan mereka dengan skor tipis 1-0 di Stadion Dipta Gianyar, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, malam WIB, pada pekan ke-27 Liga 1 2022. Arema terakhir kali menelan kekalahan ketika dikalahkan PSS Lehmann 21 pada tanggal 19 September 2021. Kegagalan mendulang poin tentunya membuat posisi Arema di puncak klasemen sementara terancam di salib Bali United, Perseb Bandung, dan Bayangkara FC. Saat ini, Arema hanya unggul satu angka dari Bali United, serta berselisih dua angka dengan Perseb dan Bayangkara FC. Ketiga tim tersebut baru bertanding, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, dan Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Sedangkan kemenangan membuat Persebaya menjaga persaingan di papan atas, meski posisi mereka tetap di peringkat ke-5. Bajul Ijo kini mengumpulkan nilai 52, berselisih satu angka dengan Persib dan Bayangkara FC. Arema harus kehilangan ujung tombak Kusedia Hari Yudo yang mendapatkan cedera saat pemanasan. Posisi Kusedia selanjutnya digantikan Muhammad Rafli untuk dijadikan sebagai targetman, mengingat Arema juga kehilangan mesin gol Carlos Fortes. Derby jatim ini berlangsung ketat sejak menit awal. Persebaya dan Arema silih berganti melakukan tekanan kepertahanan lawan masing-masing, namun belum memberikan ancaman berarti. Arema sempat menjebol gawang Persebaya pada menit ke-36 melalui tandukan Rafli. Namun gol tersebut dianulir, karena Rafli berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tendangan bebas bagas Adi Nugroho. Skor imbang tanpa gol ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Permainan Persebaya dan Arema tidak mengalami perubahan di babak kedua. Namun, duel kedua tim ini lebih sering terjadi di sektor tengah, sehingga tak banyak ancaman berarti yang diberikan kedua tim. Di tengah permainan cari aman dikembangkan kedua tim selepas laga berjalan 75 menit, Samsul Arief memberikan perbedaan. Striker veteran ini berhasil mengecoh barisan belakang Arema, dan menaklukkan Adilson Maringa Patva menit ke-79. Tensi pertandingan meningkat, karena Arema menaikkan irama permainan untuk menyamakan kedudukan. Tensi ini membuat Arema harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain setelah bagas Adi diganjar kartu merah di injury time. Persebaya akhirnya berhasil mempertahkan skor 1-0 hingga peluit panjang ditiupkan wasit.